Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD diketahui membela Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait pernyataan soal operasi tangkap tangan atau OTT. Luhut sebelumnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak gerak melakukan OTT, sebab menurutnya OTT membuat negara ini menjadi buruk. Sementara itu Mahfud mengatakan bahwa pernyataan Luhut tersebut tidaklah salah. Adapun ia mengatakan daripada selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Hal ini diketahui disampaikannya melalui unggahan Instagramnya. Dalam unggahan tersebut Mahfud mengatakan pemerintah pernah mengajukan RUU pembatasan transaksi dengan uang tunai. Ia mengatakan maksudnya agar transaksi tak bisa memberi celah pada korupsi. Dikatakannya saat ini juga sedang menunggu perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sementara itu ia juga mengatakan pekan ini menempan RB sudah mengirimkan draft SPBE kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi. Sebelumnya Luhut percaya digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat OTT tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi. Sebab tidak ada celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Luhut lantas mengungkapkan sejumlah keuntungan dari penerapan digitalisasi di sektor pelabuhan hingga transaksi melalui aplikasi e-Katalog. Aplikasi ini dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Menurutnya aplikasi tersebut berhasil memuat 2,3 juta item. Namun demikian dalam jumlah transaksi tersebut tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan jika pemerintah menerapkan digitalisasi. Ada pun Luhut lantas meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurutnya ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi. Baru dari London kemarin Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu, semua orang beranur memuji kita. Saya sampai diundang bicara live, live di Bloomberg TV. Saya bicara di live Bloomberg, saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga adalah desa. Saya jelaskan pada mereka. Tentu harga pemerintah. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau baling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap itu jauh juga. Ya lihat-lihat lah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.